Tau sendirilah ya, kalian tau sendiri kan ya, bayi lu pake apa ya, ngerti kan? Ngerti gak? Kalo kalian masih pura-pura gak ngerti, aku tampol satu-satu sumpah Terima kasih telah menonton Dan ini ada di akunnya si Yuna ya, anjir aku sekarang ranking 5, kemarin aku ranking 3, sekarang ranking 5, gila Oke, wah ini gila-gila semua ini orang-orang gila-gila semua anjir Ini emang merger dajjal banget ya, merger dajjal, tapi seru-seru jadi rame ya Oke, ini ada di akunnya si Yuna Nah, di video kali ini aku pengen ngeliatin ke kalian ya, ini Yuna VIP 18 ya, gak tau sih aku Dia ambil Lunala atau enggak, soalnya kita beda server bitwar ya, tapi sama kalo server merger Mana S+, aku gak tau dia ambil Lunala atau enggak ya Oh ini ya, dia ambil Lunala, 3 biji ya, mungkin ambil ranking 2 ya berarti Ambil ranking 2 dia, oke nah, jadi disini dia gak buat Lunala ya, disini dia gak buat Lunala Tapi liat cok ya, dia sekarang ranking 2 server cok Dia itu padahal immortal di ranking 1 loh, harusnya ya Harusnya dia immortal di ranking 1, sekarang dia ranking 2, bayangin VIP 18 cok Ini dia udah VIP 20 ya, sebenernya si Yuna ini udah VIP 20 Kalo Bailu ini aku gak tau ya, cuman karena emang, sumpah cok, nih kalian liat Dihajar loh sama Bailu cok ya, nih kita liat ya Jadi dia mau ngerebut balik itu gak bisa cok, dia mau ngerebut Bailu balik itu gak bisa Nah, Bailu disini pake apa? Kalian tau sendiri lah ya, kalian tau sendiri kan ya, Bailu pake apa ya Ngerti kan? Ngerti gak? Kalo kalian masih pura-pura gak ngerti, aku tampol satu-satu sumpah Jelas lah, tim ghost ya cok ya, tim ghost, kita liat tim ghostnya ya Oke, disini dia gak full ghost ya, jadi dia cuman pake 3 ghost doang ya Dia pake Lunala, Giratina, dan Marshedou Kalian liat di ronde pertama, di awal ronde banget, dia langsung bisa sembunyi ya, kalian liat Aku restart lagi sekali lagi nih ya, mata kalian siapin bener-bener ya ini 3 ghost, di awal ronde itu langsung ilang semua tuh, kalian liat ya Nih, untuk si Marshedou, Giratina, sama Lunala, ilang 3-3 nya cok Gak bisa diserang Jadi otomatis musuh itu dipaksa untuk nyerang Primal Kayoger Kalo yang nyerang di depan ya Kalo yang nyerang di belakang ya, terpaksa nyerang si Celebih atau si Esgrininja Jadi untuk Lunala, Giratina, sama Marshedou, itu selama 2 ronde pertama aman semua cok Oke, dan sekarang kalo misalkan kalian pake Celebih sekalipun ya, Celebih bintang 8 sekalipun Itu gawat deh cok ya, gawat Karena apa Celebih bisa langsung mati cok Tim Ghost itu bisa sembunyi, dia bisa nyerang tanpa dihit, itu yang keren ya Bisa nyerang tanpa dihit, jadi selama 2 ronde pertama tim Ghost bakalan aman-aman aja ya Darahnya masih full Nah, kalo misalkan kalian bawa Celebih bintang 8 ketemu tim Ghost Kalo Celebih kalian diincer duluan, udahlah Walaupun Celebih kalian Z-move bintang 11 sekalipun Itu akan sulit ya cok Ini kayak punyanya Yuna, ini Z-move bintang 11 ya untuk Celebihnya ya Tapi kalo keincer duluan ya, ini kan arena ya, jadi harusnya ini auto, gak bisa di manual Tapi kalo PvP arena real time, itu Celebih kalian pasti diincer duluan ya Itu matilah kalian ya Oke, ini kalian liat ronde 2 tim Ghost masih sembunyi semua ya cok Kok bisa? Kok bisa bang? Kok bisa? Kau juga bingung cok, mungkin ini karena sampai ronde 2 akhir ya Atau mungkin masuk ronde 3 awal ya Masuk ronde 3 awal, itu dia baru nongol ya Nah ini ya, masuk ronde 3 awal, itu baru nongol ya Lunala, Giratina, sama Marsedo-nya nongol Eh, ini udah nongol kan ya? Udah nongol apa masih sembunyi? Udah nongol sih harusnya ya Nih ya, kalian liat ya, Giratina-nya udah bisa diserang di ronde 3 Ya, tapi Lunala-nya juga masih punya dari Celebih ya Lunala-nya masih punya dari Celebih Ini kita liat, padahal disini kayaknya Loh, 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 loh Yuna menang, Yuna menang ini Yang kanan menang bang, itu Yang kanan menang Menang karena masih, Pokemon-nya masih banyak gitu ya Menang karena Pokemon-nya masih banyak Eh, tunggu dulu, tunggu dulu ya Tunggu dulu Oke, kita liat Oke, dia kena Water Prison Dua Pokemon ya Sama-sama dua Pokemon Eh, enggak ya, yang kiri udah nggak ada yang kena Water Prison Yang kanan kena Water Prison Nice banget Mati langsung, co, ya Yang ada Water Prison-nya Oh, enggak, enggak, enggak Dia cuma ilang doang ya Cuma ilang doang Nice, tuh kalian liat, Lunala mati Satu kali ya Lunala mati satu kali Oke, Ice Green Ninja-nya pun juga mati ya Ini PK-nya juga kayaknya bentar lagi Eh, enggak tahu sih Bisa nge-kill PK-nya atau enggak ya Si Yuna-nya Oke Oh, ini Oke Nice banget Apakah bisa nge-revive Ini ya Giratinanya di-revive lagi dong ya Giratinanya di-revive lagi Gila, ini jadi pertandingan yang lama banget ya Jadi pertandingan yang lama banget, co Gila, gila Ini Lunala Kalau misalkan dia udah dapet cycle of mark lagi Ya, cycle of mark lagi Dia bakalan langsung Itu lagi nih Bakalan bisa langsung revive lagi Oke, PG-nya udah mati ya PG-nya udah mati Set Marsidonya ultimate lagi Seh Marsidonya ultimate Langsung Sernias-nya mati Marsidonya langsung ngincer si Primal Kayogernya ya Oke, kalian liat ya Primal Kayogernya yang kiri itu udah mati ya Gak bisa di-revive sama Lunala Jelas ya Gak bisa di-revive sama Lunala Oke, nice Giratinya mati, co Set Lunalanya ultimate Set Langsung kena Lonly Moon ya S-Greeninjanya kena Lonly Moon tuh Kalian liat ya Kena Kayak rantai-rantai kegelapan ya Oke, Marsidonya ultimate Giratinanya ultimate Kena Ghostfire Mati semua, co Gila emang Sumpah, co Tim Ghost Gila Banget Ya, ini tinggal nunggu 5 ronde 5 ronde 5 ronde Curang kan ya Primal Kayogernya 5 ronde-nya itu Tapi Gina sama tim Ghost Jadi kalau kalian ketemu PK sama tim Ghost Ya, kalau misalkan itu setara ya Misalkan sama-sama VIP 10 Atau sama-sama F2P gitu ya F2P-nya PK sama F2P-nya tim Ghost Itu yang menang tim Ghost, co Oke Ini setara ya Sama-sama VIP 18 Cuman harusnya Yuna lebih tinggi sih ya Harusnya Yuna lebih tinggi Dia dihajar, co Gak bisa ngerebut rank 1 Mungkin bisa ya Tapi Hoki-hokian gitu ya Gila banget sumpah Ini gimana menurut kalian, co Ya, untuk tim Ghost Gimana menurut kalian Kalau setara Harusnya yang menang tim Ghost ya PK bisa dihajar Oke, semoga video ini bisa membantu kalian ngebuil ya Bisa memantapkan hati kalian gitu ya Memantapkan hati kalian Bintang sebelah scene Bintang sebelah scene Giratina Marsedo Sama Lunala Atau Hupa Marsedo Sama Lunala Terserah kalian sih Tapi kalau mau lebih tebel ya Giratina ya Giratina B11 pun tebel banget sekarang ya Oke, tapi ya Ingat ya Meta gak selamanya berjalan Walaupun sekarang misalkan tim Steel Udah mulai gak kelihatan ya Karena tim Ghost udah mau shine ya Bersinar Itu bentar lagi juga Kalau misalkan masuk tim Fighting ya Itu juga bakalan Lobet juga tuh Ya, tim Ghostnya ya Oke, aku cukupin ya Sampai sini Cok Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Kalau kalian suka dengan video Klik like, share Kalau kalian suka dengan gaming Jangan lupa subscribe Oke, thanks for watching See you on next video Salam almas gaming Bye